Halo Sobat, bertemu kembali di channel Betasena. Kali ini kami akan membagikan info tentang salah satu burung kicauan yang karakternya mirip dengan burung serigunting. Simak videonya sampai selesai dan selamat menonton. Para kicau mania tentunya sudah tidak asing lagi dengan burung yang satu ini, ya. Burung serigunting. Burung kicauan yang dominan memiliki warna bulu hitam dan abu-abu ini kerap kali dijadikan burung peliharaan mereka. Baik sebagai burung utama atau sebagai burung masteran untuk burung-burung lain milik mereka. Burung serigunting adalah burung pengicau yang termasuk dalam keluarga di Ceruride. Yang tersebar di hampir seluruh benua Asia, Afrika, dan Australia. Di Indonesia sendiri diketahui terdapat 12 jenis burung serigunting atau burung pengicau dari keluarga di Ceruride. Sobat bisa melihatnya di video kami terdahulu tentang jenis-jenis burung serigunting di Indonesia. Serigunting merupakan burung pengicau yang cerdas. Pandai menirukan suara burung-burung lain dengan sangat cepat dan fasih. Bahkan menurut penelitian, serigunting mampu menirukan 51 suara burung lain serta bisa menirukan suara dari jenis mamalia seperti kucing, monyet, luwak, dan lain-lain. Karakteristik burung serigunting ialah sangat agresif, protek dan teritorial. Ia tak segan mengusir siapapun yang masuk ke dalam wilayah teritorinya, baik itu dari jenis burung, mamalia, atau bahkan manusia. Biasanya wilayah teritori serigunting berpusat pada sarangnya, kemudian meluas sampai 15 atau 25 meter dari sarangnya tersebut. Karena keberaniannya, serigunting tak hanya mendapat julukan Raja Gagak. Di negara India, serigunting juga mendapat sebutan Kotwal, yang mana Kotwal ini adalah seorang polisi dalam bahasa Hindi. Alasan serigunting diberi gelar Kotwal adalah karena di sana, burung serigunting tidak hanya berani melawan burung-burung predator saja. Tetapi di sana terlihat bahwa serigunting juga berani melawan atau mengusir rubah dan serigala. Habitat alami serigunting berada di hutan terbuka, hutan tepi pantai dan hutan mangrove. Serigunting juga menyukai tempat-tempat terbuka seperti padang rumput, ladang dan perkebunan. Makanan utama mereka adalah berbagai macam serangga, sehingga serigunting juga termasuk hewan insektifora. Tapi terkadang serigunting juga memakan buah, pernah juga terlihat memakan biji-bijian, juga sering dijumpai hingga pada bunga-bunga menghisap nektar dan air yang ada di dalam bunga tersebut. Nah, itulah tadi profil singkat serigunting yang dikenal burung seribu suara. Lalu burung apa yang karakternya mirip dengan serigunting ini? Baik, tanpa berlama-lama, inilah burung kicauan yang karakternya mirip dengan serigunting. Ya, burung cendet, atau yang biasa dikenal juga dengan nama pentet atau touet. Burung yang dalam bahasa Inggrisnya disebut the longtail srik, atau rufus bug srik, dan dalam bahasa latinnya bernama lanius syah ini, adalah spesies burung dari keluarga lanide, dari genus lanius. Mempunyai karakter yang paling mirip dengan serigunting di antara burung-burung jenis kicauan lainnya. Cendet merupakan burung pengicau cerdas, mampu menirukan bermacam-macam suara, termasuk bermacam-macam suara burung, mamalia bahkan suara sirene, mirip dengan burung serigunting. Ukuran panjang tubuh cendet berkisar antara 25-28 cm, ukuran yang tak jauh berbeda dengan ukuran burung serigunting, khususnya serigunting hitam dan serigunting kelabu. Habitat alami burung cendet ialah di hutan terbuka, semak belukar, ladang dan perkebunan. Cendet seringkali terlihat bertengger sendirian di tempat yang tinggi yang menghadap ke padang rumput yang terbuka, atau dengan pasangannya. Dengan cara itulah mereka biasa berburu mencari makan. Di alam liar, cendet termasuk hewan karnivora dan termasuk burung predator, sama seperti serigunting, walaupun bukan termasuk burung predator murni, tetapi cara berburu, makanan dan bagian tubuh mereka khususnya paruh dan cakar kakinya bagai burung predator murni. Cendet dan serigunting sama-sama memiliki paruh sedikit melengkung dengan pengait runcing dan tajam di ujungnya, begitu pula cakar kakinya, mempunyai jari dan kuku yang tajam serta kuat berguna untuk mencengkram mangsanya. Burung cendet atau yang nama lainnya bentet ini merupakan burung pemangsa petengger dan agresif dari famili Lanidae. Famili Lanidae mencakup 74 spesies yang terbagi menjadi 4 subfamili. Jenis cendet sendiri bermacam-macam yang tersebar di beberapa wilayah dunia. Salah satunya ialah cendet kelabu yang ada di Indonesia. Penyebaran cendet kelabu pun sangat luas, yakni mulai dari Iran, Cina, India, Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, cendet kelabu tersebar luas, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan hingga Papua. Makanan utama cendet di alam liar adalah belalang, kumbang, ulat, katak hingga kadal. Ia memakan atropoda besar, dan vertebrata kecil. Cendet merupakan burung karnivora yang bisa dibilang predator. Sama seperti Sri Gunting, cendet di alam liar adalah burung pengicau yang tak kenal takut. Ia akan merespon setiap gerak atau bunyi burung lain yang masuk ke dalam wilayah kekuasaannya. Cendet adalah burung fighter, agresif dan teritori. Sifatnya yang tenang mengintai mangsa dari ketinggian. Ketika momen dirasa pas, seketika itu pula ia terbang melesat, meluncur dan menyambar mangsanya. Menerkam, mematuk dan menusuk leher buruannya hingga tak berdaya di atas tanah. Lalu ia kembali ke tempat ia bertengger menikmati hasil buruannya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, burung cendet adalah burung karnivora. Tak hanya serangga saja yang ia makan, tetapi burung kecil bahkan tikus pun menjadi target buruannya. Itulah tadi profil singkat burung serigunting dan burung cendet. Selanjutnya satu hal yang unik dan menurut kami berbeda adalah perbedaan dalam hal berburu kedua burung ini. Walaupun keduanya dalam hal makanan hampir sama, namun proses mendapatkan dan cara memakan buruannya sedikit berbeda. Kami akan menjelaskannya pada video selanjutnya. Satu hal yang mendasar di sini ialah karakteristik burung serigunting dan burung cendet mempunyai kemiripan yang lebih dekat daripada burung-burung ocehan lain seperti kacer, murai batu, cucak hijau dan lain-lainnya. Dengan mengetahui karakteristik dan kehidupannya di alam liar, diharapkan bisa menjadikan atau membuat kita lebih baik dalam merawat burung-burung peliharaan kita di rumah. Tetap di channel kami dan tunggu video kami selanjutnya. Salam. Terima kasih telah menonton!